Halo semuanya, Gekko disini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Ini hari pertama truk bayi mengunjungi bengkel kami. Jadi kami ingin memberikan ucapan selamat datang yang istimewa untuknya. Halo truk bayi. Apa kau gugup? Tidak apa-apa, kau berada di tempat yang tepat. Benarkan para mekanik. Truk bayi, tunggu. Oh tidak, kami membuat truk bayi ketakutan. Jangan takut ibu truk, kami akan menemukannya. Ayo cepat para mekanik, kita harus menemukan truk bayi. Oh, truk bayi. Di mana ya dia berada? Apa kau sedang bersembunyi, truk bayi? Apa itu karena kau gugup? Coba tebak. Aku juga sama. Ini pertama kalinya kau datang ke bengkel. Kami ingin membuat kunjungan pertamamu sangat istimewa. Maaf jika kami membuatmu takut. Tapi aku janji, kami akan merawatmu dengan sangat baik. Apa itu tidak apa-apa? Pintu bengkel terbuka dengan cepat. Waktunya menolong. Siapapun yang membutuhkan. Semoga harimu menyenangkan, truk bayi. Kau sangat pemberani. Sama-sama, truk bayi. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami di bengkel Gekko hari ini. Sampai jumpa. Saatnya mengecat ulang tanda itu para mekanik. Biru, bisa tolong ambilkan cat hijau dan ajak kuning ke atap untuk membantu? Astaga, Fiona mengalami benturan di bumpernya. Ayo masuk dan kita perbaiki. Hijau? Kita butuh lem yang ekstra kuat. Sampai jumpa. Lemnya harusnya tidak berwarna hijau. Lemnya pasti di bawah biru dan kuning. Cepat! Merah! Cepat naik ke atap! Oh, kasihan merah. Kita harus naik ke atap dengan cara lain. Astaga! Ini situasi yang sulit. Ayo kita lepaskan dirimu sebelum lemnya benar-benar mengering. Fiona! Boleh kami pinjam selangmu? Jangan khawatir para mekanik. Kami akan lepaskan kalian. Kerja bagus semuanya. Aku dan Fiona terlihat baru. Ini hari yang sangat indah. Oh, coba lihat. Benda apa itu? Wow! Dengan balon besar ini, mereka akan menemukan garasiku dari jarak bermil-mil jauhnya. Siapa itu ya kira-kira? Aku sibuk. Max? Tambah angin untuk banmu? Oh, baiklah. Tunggu. Tuan Weasel bukannya memasukkan angin dalam bannya Max. Dia malah menggunakan helium untuk balon. Itu artinya... Jangan panik, Max. Aku datang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Memangnya apa salahku? Jangan panik, Max. Aku akan pikirkan sesuatu. Max, jika aku mengeluarkan sedikit angin dari bannya, kita akan meluncur seperti balon. Nah, itu dia. Arahkan ke bengkel. Sudah selesai, Max. Bagus seperti baru. Akanku tunjukkan pada Gego, begitu balon iklanku selesai. Hai semuanya. Selamat datang kembali di bengkel Geko. Kami sedang memeriksa Bobby Sibis. Kami sudah hampir selesai. Oh, tidak. Para mekanik. Aku masih datang sini. Wow. Bobby. Bobby. Oh, astaga. Dia tidak bisa mendengarku. Para mekanik. Cepat. Lakukan sesuatu. Awas. Ada jembatan. Wah, obeng yang berputar. Lihat jembatan yang tinggi. Pemikiran yang bagus, Mekanik. Andai aku bisa meraihnya. Meleset. Sekarang apa lagi? Ide yang bagus, Kuning. Kau menyelamatkan ku hari ini. Tidak apa-apa, Bobby. Kau tidak tahu. Dan tidak ada yang terluka. Terima kasih atas semua bantuanmu, para mekanik. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sampai jumpa. Aroma lezat apa itu? Ini pasti akan mendatangkan lebih banyak pelanggan. Ayo masuk, Eric. Ayo matang lebih cepat. Apa ada yang hangus? Apa yang salah dengan benda konyol ini? Tidak. Barbeku buatanku yang indah. Truk Damkar Fiona. Ada kebakaran. Aku selamat. Ayo kita bantu padamkan apinya. Ayo, ayo, para mekanik. Tolong selamatkan. Cepat, cepat. Cepat, selamatkan. Ups, maaf. Selangnya tidak sampai. Ide bagus, Fiona. Ayo gunakan alat pemadam api. Aku menangkapmu. Syukurlah semuanya selamat. Kerja bagus semuanya. Sampai jumpa lagi. Daaah. Hampir sampai ke bengkel, para mekanik. Wow. Seseorang menjatuhkan sampah di jalanan. Hmm, ada banyak sampah. Dan ibu daur ulang tidak terlihat senang. Ayo, kita mengikuti jejaknya. Kita akan tahu siapa yang menjatuhkannya. Hmm, jejaknya ke arah kiri. Hah? Itu Dilan. Si dam truk. Bum truknya yang rusak menjatuhkan sampahnya. Tapi musiknya sangat keras, sehingga dia tidak bisa menyadarinya. Nah, para mekanik. Sekarang kita tidak bisa menangkap Dilan. Tapi aku tahu bagaimana cara mematikan musiknya. Mari mendaur ulang dan mengelamatkan hari ini. Dilan! Dilan! Bak trukmu rusak. Tapi jangan khawatir. Aku akan memperbaikinya. Sementara ibu daur ulang dan para mekanik memilah sampahnya. Semuanya selesai. Bagaimana penyortirannya? Bergabung dengan kami lagi untuk lebih banyak petualangan di Bengka Geko. Hah? Dilan! Matikan musiknya! Dari mana semua kekacauan ini berasa? Tuhan Issa. Kok tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku membuat Vicky jadi fan tercepat di dunia. Tapi dia pergi sebelum aku bisa dapatkan es krimnya. Kita harus menghentikan Vicky sebelum dia menyebabkan kerusakan lainnya. Itu dia datang. Kau siap, Biru? Tuhan Issa. Biru, tekan tombol off-nya! Ah, Bill. Bagus sekali, Biru. Apa sekarang aku bisa mendapatkan es krimnya? Aku benci roket. Baiklah para mekanik, ayo kita periksa dia. Sampai jumpa kembali. Dadah! Wah, kau datang pagi sekali, Eric. Para mekanik, Eric sangat ingin diperbaiki. Ayo, tukang tidur. Kalian seharusnya penuh energi setelah mengisi daya sepanjang malam. Ayo kita selesaikan perbaikan Eric agar dia bisa pergi. internally saja. Papapapapapap. llegar Bravo. Terima kasih. Terima kasih. Hmm, aku tidak tahu ada apa dengan mereka hari ini. Oh, wow, kau benar, Eric. Tempat pengisian dayanya tidak tercolok semalaman. Tidak heran mereka sangat lelah. Ayo, para mekanik mengantuk, waktunya mengisi daya. Oh, skagmat. Yeay, oke para mekanik, kalian sudah terisi penuh. Ayo, selesaikan pekerjaan ini. Hihihi, selesai, Eric. Sampai ketemu lagi di Gekko Garage. Itu benar, para mekanik. Ayo kita buat bengkelnya bersih dan rapi. Oh, kita kedatangan pelanggan. Itu keluarga truk, ibu truk, mama daur ulang, dan bayi truk yang terlihat sangat sedih. Gigi yang goyang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bayi truk. Ketika giginya copot, kau bisa menempatkannya di bawah bantamu dan mendapatkan koin emas. Oh, tidak. Bayi truk menghilangkan giginya yang goya. Jangan khawatir, kita akan menemukannya. Ayo, ayo para mekanik. Maaf, hijau. Itu bukan gigi. Oh, ah. Oh, awas kuning. Kita sudah mencarinya di seluruh bengkel dan tidak ada tanda-tanda gigi bayi truk dimanapun. Tunggu sebentar. Ada satu tempat yang belum kita periksa. Di Kemoceng milik biru. Aha, ini dia bayi truk. Sekarang pulanglah ke rumah dan taruh di bawah bantamu ya. Dan sampai jumpa lagi untuk petualangan yang lebih seru di bengkel Gekko. Dah! Biru? Biru? Biru, kau di mana? Halo semuanya. Hari ini kami bekerja di luar karena tangga Fiona tersangkut. Dia terlalu tinggi. Sebaiknya kita memeriksa bahanmu juga, Fiona Oh, Biru Bisakah seseorang tolong ambilkan dongkrak? Kerja bagus, Merah Aku akan mengambil kunci pasku Robot memantul Jangan khawatir, Merah Kami akan menurunkanmu Hijau, kuning, ambilkan selimut Aku punya ide Merah, saat ku bilang lepaskan Kau lepaskan ya, oke? Lepaskan Biru, saatnya kau menjadi pahlawan Siap, Biru Tiga Dua Satu Mulai Jangan khawatir, kami akan menangkapmu Kau menyelamatkan hari ini, Biru Hooray, untuk pahlawan kita Ayo para mekanik super, ayo kita selesaikan servis Fiona Kita akan bertemu lagi nanti Dadah Wow, kerja bagus para mekanik Garasi yang bersih adalah garasi bahagia Hihi Oh, itu aneh kita kehilangan daya Pasti ada yang salah dengan panel surya kita Astaga, sinar matahari terhalang Tapi itu bukan awan yang normal Ayo kita selidiki Coba sekarang, Dylan Aku tidak mengerti Mesinmu seharusnya berfungsi dengan baik Aku sudah ikuti instruksinya Ehem Pagi, Tuan Weasel Semuanya baik-baik saja Semuanya baik-baik saja, Gekko Aku menyerah Coba aku periksa, Dylan Berita buruknya adalah kami harus mengeluarkan mesinmu, Dylan Tapi kabar baiknya adalah aku punya mesin baru yang jauh lebih baik untukmu dan untuk semuanya Hihi, sempurna Hmm, kita butuh bantuan matahari Begitu juga Dylan Paterai ini akan diisi dengan daya dari panel surya Sementara kita memasang mesin listrik baru untuk Dylan Tengah Terlihat bagus, Dylan. Kerja bagus, hijau. Pelanggan yang bersih adalah pelanggan yang bahagia. Dan planet yang lebih bersih adalah planet yang lebih bahagia. Ayo, Mekanik Biru. Waktunya tidur. Selamat malam, para mekanik. Bobby, apa yang kau lakukan di sini? Oh, astaga. Kau butuh roda baru. Kita bisa memperbaikinya. Tapi, kita harus pelan-pelan. Aku tidak ingin membangunkan mereka. Tidak, tidak, tidak. 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 Selesai, Bobby. Selamat malam. Mungkin aku hanya akan duduk sebentar saja. Ayo, Max. Suara berisik. Apa ini? Pendaratan yang hebat, Max. Pegas suspensi baru itu membantu memendarat dengan sangat lembut. Sepertinya kita tidak butuh rencana cadanganku. Iya, kan, Merah? Tidak. Aku hanya akan membuat sedikit penyesuaian terakhir. Kau mau menjadi seperti kakakmu, kan, Molly? Tetaplah di sini. Aku akan memberi rodamu pegas suspensi yang jauh lebih baik daripada Gekko. Lihat saja. Hampir selesai, Max. Apa itu? Lebih memantul dari yang kuduga. Oh, tidak. Molly terlalu memantul. Kita harus menghentikannya. Cepat, Merah. Rencana cadangannya. Siap, Merah. Sekarang, Merah. Gunakan rencana cadangan. Sekarang tidak apa-apa, Molly. Aku tahu kau mau menjadi seperti kakakmu. Ayo kita perbaiki pegas itu. Ayo, Molly. Gekko pikir dia bisa membuat pegas yang lebih baik dari aku. Pegas baru itu artinya kau akan mendarat dengan aman. Jadi sampai jumpa, Molly. Kau bisa pergi dan bermain. Hei, ini Max. Monster Troop. Apa yang bisa kulakukan untukmu hari ini? Oh, kau ingin terlihat seperti pahlawanmu. Roda Raksasa. Aku rasa kami bisa melakukan itu, Max. Akanku bawa peralatanku. Para mekanik, kalian mulailah. Sampai jumpa. Baiklah, sudah dapat semua peralatanku. Hah? Para mekanik? Apa yang kalian lakukan? Kalian semua berpikir kalau dia terlihat bagus. Tapi bukan itu yang dia inginkan. Jangan khawatir, Max. Kami akan memperbaikimu. Semua selesai, Max. Apa ini sesuai yang kau inginkan? Semua pelanggan puas di sini, di bengkel Gekko. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Halloween. Tidak apa-apa, para mekanik. Ini hanya aku, Gekko. Tunggu sebentar. Suara lucu apa itu? Itu dia ada lagi. Oh, astaga. Semoga bukan hantu Halloween yang seram. Apapun itu, kurasa itu sudah pergi. Tidak, para mekanik. Kurasa bengkelnya mungkin... Berhantu. Biru. Tunggu sebentar. Biru, maju ke depan. Suara berisiknya hanya terjadi saat kau bergerak. Tidak perlu panik, longgar, dan mendecit. Hanya roda biru yang berdecit. Semprotan Oli akan sangat membantumu. Dan kita bisa mengatakan, Selamat tinggal, hantu. Kepanikan berakhir. Sekarang kita bisa melakukan trik or treat. Selamat Halloween semuanya. Sampai jumpa. Obeng berputar, para mekanik. Pintu ini benar-benar macet. Apa itu kau, Tilly? Lihat, itu traversi traktor. Oh, kedengarannya kau butuh bantuan kami. Ikuti aku. Mur dan baut. Sekarang aku sudah mengerti masalahnya. Kita harus memperbaiki roda gigimu. Para mekanik, kita butuh oli roda gigi dan... Kunci pas super kuat milik Nenek Gekko. Hati-hati, para mekanik. Kalian butuh tenaga yang kuat untuk mengenggam agar bisa mengangkat kunci pas ini. Nah, itu lebih baik. Itu roda gigi yang bagus. Cobalah sekarang, Trevor. Traktor butuh roda gigi yang kuat untuk mendorong dan menarik beban berat. Mungkin Trevor bisa menggunakan kekuatannya untuk menolong kita. Tarik, teman-teman. Hooray! Kerja bagus, Tim. Sampai nanti, Trevor. Dah! Halo, Bobby. Astaga. Ayo kita ganti bumper tua itu. Baiklah, para mekanik. Bisa tolong lepaskan bumpernya. Hati-hati ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati, para mekanik. Kita harus bekerja sama. Terima kasih, hijau. Wow, astaga. Kalian harus menyelesaikan perbaikannya sendiri, para mekanik. Hi-ya-o. 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 Ah, Phil. Terima kasih, hijau. Oh, para mekanik. Kalian harus bekerja sama. Oh, kerja bagus, para mekanik. Kerja sama tim itu bagus, kan? Semua selesai, Bobby. Tangkapan bagus, hijau. Oh, halo semuanya. Aku dan Biru baru saja keluar untuk mengambil pohon natal untuk bengkel. Oh, ii. Itu Bobby Sibis. Dia terjebak. Coklat panas ini akan menghangatkanmu. Jangan khawatir, Bobby. Kami akan segera membebaskanmu. Tidak ada gunanya. Lepaskan itu, Biru. Kita akan mencoba yang lainnya. Oh, tidak. Sekarang pilih terjebak di salju. Oh, astaga, Biru. Sepertinya kita terjebak juga. Jangan sedih, Biru. Seseorang akan menolong kita. Setidaknya kita punya minuman coklat panas ini untuk... Oh, lihat. Coklat panasnya melelekan saljunya. Aku punya ide. Berhasil. Bertahanlah, Bobby. Sama-sama, Bobby. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan pohon yang tumbang ini? Luar biasa. Selamat nata semuanya. Halo semuanya. Selamat datang di bengkel Geko. Ini hari yang tenang. Kami hanya melakukan pembersihan musim semi. Wah, dari mana asal suara itu? Bobby Sibis? Kau sama sekali tidak terlihat sehat. Ayolah, biar kami memeriksamu. Astaga, Bobby sama sekali tidak sehat. Kita lihat apakah kita bisa mencari tahu apa yang salah. Mungkin radiatormu butuh air? Ayo, ayo para mekanik. Tidak, bukan itu. Tunggu sebentar. Aha, Bobby yang malang mengalami kebocoran Oli. Oli membuat mesin berjalan dengan lancar. Kami bisa memperbaikinya. Kami sudah menemukan sumber keluhanmu. Ada kebocoran Oli dari pipamu. Mekanik hijau akan membuat lubangnya tertutup rapat dengan mengelas dengan percikan api yang sangat terang. Plaster akan menjaga lukamu tetap bersih. Hore, bagus mekanik biru, bagus mekanik hijau. Apakah kau merasa lebih baik, Bobby? Pelangan puas lainnya. Itu saja dari kami. Sampai bertemu lagi nanti di bengkel Gekko. Sampai jumpa. Kau benar, hijau. Ada kebakaran. Dan sepertinya truk pemadam kebakaran Fiona sedang dalam perjalanan. Oh tidak. Ibu truk dan bayi truk sedang berlomba. Mereka terlalu berisik untuk mendengarkan sirena Fiona. Fiona, saatnya mengganti sirenemu dengan yang lebih keras. Ayo para mekanik, saatnya mengganti sirenemu dengan Fiona. Itu dia. Kita membutuhkan suara ninau yang lebih keras. Semua selesai. Cobalah Fiona. Itu tidak benar. Kedengarannya seperti bel pintu. Mari coba lagi. Dan itu terdengar seperti dinosaurus. Kita membutuhkan ninau. Itu adalah ninau. Tapi harus lebih keras lagi. Hmm, kerucut itu membuat sirenemu lebih keras lagi, Kuning. Mungkin sesuatu seperti itu akan berhasil dengan sirena. Nah, itu ninau yang keras. Sampai jumpa Fiona. Sampai bertemu lagi di bengkel gecko. Selamat datang kembali di bengkel gecko. Ini hari yang cerah. Si merah akan naik ke atas. Dia akan memasang panel surya baru di atap. Mereka akan menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi ramah lingkungan untuk seluruh bengkel. Halo, Bobby. Wah, lihat dirimu. Kokotor sekali dan kami baru saja membersihkanmu kemarin. Tidak masalah. Ciprat-ciprat. Aktifkan tempat cuci mobil gecko. Semua bersih dan siap untuk berangkat, Bobby. Oh. Oh. Kokotor lagi. Bagaimana bisa terjadi? Aku rasa kita harus mencucimu dengan tangan. Bersih sekali. Kau bisa kembali keru kebismu, Bobby. Itulah yang membuatmu kotor, Bobby. Mesin dieselmu yang kotor. Bagaimana? Apakah kau menginginkan mesin listrik yang ramah lingkungan? Panel-panelnya sudah siap. Panel-panel mengambil energi dari matahari. Memberikan Bobby kekuatan yang bersih untuk berjalan. Bersih sekali. Bersih sekali. Bersih sekali. Kita akan segera kembali untuk bersenang-senang di bengkel gecko. Halo semuanya. Ini hari ulang tahun mekanik hijau dan kita sedang bersiap untuk pesta pantai. Bersiap? Ini adalah balon helium. Jadi mereka mengambang. Semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu Fiona membawakan kuih ulang tahun untuk mekanik hijau. Hati-hati Fiona. Hati-hati Fiona. Jangan mengemudi. Pasirnya basah. Cepat. Ombaknya akan datang. Kami akan tetap mengeluarkanmu, Fiona. Aha. Kita bisa mengeluarkannya dengan semua balonmu hijau. Aku tahu kau menyukai balonmu. Tapi Fiona sangat membutuhkannya. Bolehkah kami menggunakannya? Oh. Berhasil. Ini berhasil. Ini berhasil dengan baik. Dia terbang tinggi. Itu dia. Ayo para mekanik. Bagus sekali para mekanik. Dan inilah tamu pesta lainnya. Senang kalian semua bisa datang. Bagus sekali sudah mau berbagi hijau. Dan selamat ulang tahun untukmu. Hooray! Hooray!